Halo keluarga Wuling, Anda sedang melihat inovasi terbaru yang menggabungkan kenyamanan berkendara masa depan ala mobil listrik dengan kemudahan dan ketenangan masa kini ala mobil bermesin bangkar. Sambutlah, Wuling Almasa Hybrid. Yang dimaksud dengan Hybrid adalah Almasa Hybrid ini artinya memiliki dua jenis penggerak dan dua jenis sumber energi. Yang pertama, seperti Almasa RS, Almasa Hybrid ini tentu memiliki sebuah mesin pembakaran internal yang ditenagai oleh bensin. Dan yang kedua, Almasa Hybrid ini juga memiliki sebuah motor listrik dan generator yang ditenagai oleh sebuah baterai. Nah, sebelum mendetailkan komponen Hybrid-nya lebih jauh, saya akan ajak Anda untuk lebih mudah mengenali Wuling Almasa Hybrid ini ketika melihat. Untuk membedakan Almasa Hybrid dengan varian Almasa lainnya seperti Almasa RS, beberapa sentuhan unik di luar diberikan. Seperti ornamen bumper depan ini yang dibuat menjadi berwarna biru dibanding warna merah di Almasa RS. Lingkat proyektor lampu depan pun juga dilapisi warna biru, begitu juga emblem RS di grill-nya. Sedangkan di belakang, selain emblem Hybrid di sebelah kiri ini, bagian bawah bumper yang ini juga dilingkari aksen berwarna biru. Dan dari samping, Almasa Hybrid ini menggunakan pelek berdiameter 18 inci, 1 inci lebih besar dibanding Almasa RS yang membuatnya terlihat semakin gagah. Di luar itu, Almasa Hybrid juga tetap akan terlihat familiar karena menggunakan bentuk yang sudah sangat khas dan digemari masyarakat Indonesia ala Almasa RS. Seperti lampu depan dengan DRL LED dan proyektor LED, grill khusus RS yang bergerigi, roof rail yang menguatkan kesan SUV-nya, begitu juga bagian belakang dengan dynamic tail design-nya yang terlihat futuristis. Dan seperti Almasa RS, Almasa Hybrid pun tersedia dalam pilihan warna dual-toll seperti ini, yang menciptakan kesan floating roof lebih modern dengan atap dan spion yang dibuat berwarna hitam. Bagaimana dengan dari dalam? Bila Anda merasa familiar, itu karena interior wooling Almasa Hybrid ini dirancang serupa dengan Almasa RS, namun tentunya dengan beberapa sentuhan khusus. Seperti warna komponen soft touch di dashboard ini. Bila di Almasa RS warnanya hitam, di Almasa Hybrid ini berwarna coklat. Begitu pula penggunaan bahan kulit sintetis di joknya ya. Di Almasa Hybrid ini semuanya menggunakan warna coklat sehingga memberi rasa lebih mewah di dalam. Joknya kini pun juga dibuat lebih empuk, sehingga tentunya akan semakin nyaman untuk perjalanan jauh. Nah, dari awal masuk, mungkin Anda juga sudah melihat bagian ini. Almasa Hybrid menggunakan tuas transmisi baru yang memiliki bentuk unik seperti ini. Tentunya ini adalah electronic shifter, sehingga tuasnya tidak berpindah posisi saat Anda memindahkan giginya. Cara menggunakannya sangat mudah. Cukup injak pedal rem dan tekan tombol di belakang tuas transmisi ini. Kemudian jika Anda mau mulai berjalan, tarik tuas ini ke bawah dan indikator D akan menyala. Jika mau masuk ke gigi mundur, dorong tuasnya ke atas dan indikator R akan menyala. Kalau mau masuk ke gigi netral, cukup tarik tuasnya ke bawah setengah jika dari R. Atau dorong tuasnya ke atas setengah jika dari D. Dan jika sudah mau parkir, cukup klik tombol P ini saja. Sangat praktis ya. Selain itu, seperti bagian luarnya, tombol start-stop mesinnya pun dilingkari aksen biru seperti ini. Bagian instrumen klaster ini pun berbeda dengan milik Almas RS. Karena selain kini menggunakan model full TFT LCD, ada juga beberapa info khusus sistem hybridnya. Di luar itu, interior Almas Hybrid ini tentunya tetap mirip dengan Almas RS. Seperti kapasitas 7-seaternya yang artinya ada jog baris ketiga dan jog baris keduanya yang fleksibel. Jog pengemudi yang menggunakan pengaturan elektrik, ruang bagasi yang sangat besar, dan dapat Anda sesuaikan tergantung barang dan jumlah penumpang. Head unit 10,4 inci yang terlihat futuristik ini, dan yang paling keren, tentunya panoramik sunroof raksasa yang memberi kesan sangat mewah dan lega dalam ini. Lalu bagian yang paling membedakan Almas Hybrid ini dengan Almas RS tentu paling terasa ketika Anda mulai menyalakan mesin mobil ini. Jadi, kalau kita injak pedal rem dan tekan tombol start up ini, tidak ada suara dan getaran sama sekali. Ini karena saat sistemnya kita aktifkan, mesin Almas Hybrid ini tidak langsung menyala. Tapi kita sudah bisa menikmati semua peralatan elektronik di dalam, seperti mendengarkan musik, sampai menyalakan hasil. Bahkan, kalau kita langsung jalan sekarang pun, mesin mobilnya tidak akan langsung menyala. Bagaimana bisa begitu? Nah, untuk mengerti itu, saya akan jelaskan mengenai detail sistem hybrid di Almas Hybrid ini. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, Wooling Almas Hybrid ini memiliki dua jenis pergerak. Yang pertama adalah mesin bakar internal, dan yang kedua adalah motor listrik. Nah, mesin bakarnya tentunya dapat Anda temukan di bawah kap mesin. Dan yang perlu Anda ketahui, ini adalah mesin yang berbeda dengan yang ada di Almas dan Almas RS. Almas Hybrid ini menggunakan mesin bensin berkapasitas 2000 cc, dibanding mesin 1500 cc dengan turbocharger di Almas dan Almas RS. Dan jika mesin tersebut, serta di kebanyakan mobil menggunakan siklus auto untuk sistem bakarnya, mesin di Almas Hybrid ini menggunakan siklus Atkinson. Mesin dengan Atkinson Cycle ini memiliki waktu bukaan klep intake yang lebih lama dibanding di otocycle, yang membuat buangan gas percuma di setiap siklusnya lebih minim, dan berujung efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibanding mesin otocycle berkapasitas serupa, dan lebih cocok untuk mesin hybrid. Tenaga mesin ini memang tidak sebesar di mesin otocycle yang berkapasitas serupa. Tapi justru itulah, ada satu tambahan mesin penggerak lagi di Almas Hybrid ini berupa sebuah motor listrik. Motor listrik ini terletak di tengah-tengah kedua ban depan, dan jika mesin bakar tadi ditenagai oleh bensin, motor listrik ini ditenagai oleh sebuah baterai litium ion berkapasitas 1,8 kWh yang bersembunyi di balik bagasi. Sehingga Almas Hybrid ini dapat berjalan tanpa menggunakan mesin bakarnya sama sekali untuk beberapa saat. Yang artinya, ketika mobil ini hanya digerakkan oleh motor listrik dan baterainya saja, misalnya saat baru berjalan, ketika berhenti di lampu merah atau sedang idle, tidak akan ada suara dan getaran sama sekali seperti mobil konvensional. Sehingga tentu akan terasa sangat tenang dari dalam kabin. Lalu bagaimana jika baterainya habis? Tenang, baterai Almas Hybrid ini tidak akan pernah habis. Karena ketika level baterainya sudah tinggal sedikit, terdapat juga sebuah generator yang dapat digerakkan oleh mesin bensinnya untuk mengisi baterainya kembali. Ini artinya, setiap sistem yang mendeteksi baterainya sudah tidak cukup untuk menggerakkan mobilnya, mesin bensinnya akan langsung otomatis menyala menggerakkan generator sambil mengisi baterainya. Sehingga baterainya dapat terus digunakan untuk menggerakkan motor listriknya. Proses ini disebut Series Drive. Dan saat proses Series Drive ini berjalan, Anda dapat terus merasakan karakter torsi instan khas motor listriknya, karena kedua bannya tetap hanya digerakkan oleh motor listriknya saja. Namun, ditemani mesin bensin yang sambil menggerakkan generator untuk mengisi baterainya. Di kondisi lainnya, mesin bensinnya juga dapat langsung menggerakkan motor listriknya, sehingga bekerja secara paralel dengan motor listrik untuk menggerakkan bannya. Nah, proses ini disebut Parallel Drive. Dan proses Parallel Drive ini biasanya terjadi saat mobilnya merasa butuh tenaga lebih kuat untuk berakselerasi. Sedangkan di kecepatan tinggi, mesin bensinnya dapat membypass motor listriknya untuk langsung menggerakkan ban depan via Reduction Gear, alias tanpa transmisi konvensional atau tanpa CVT seperti di Almas lain. Kombinasi Reduction Gear, motor listrik, dan generator tadi disebut DHT, atau Dedicated Hybrid Transmission. Dan setiap pergantian mode berkendara, baik dari elektrik murni ke series drive, series drive ke parallel drive, parallel drive ke elektrik murni, dan sebagainya akan terasa sangat halus. Dan mungkin Anda berpikir semua sistem ini terdengar ribet. Tenang, terdapat Intelligent Electronic Control System yang menjadi otak dari semua sistem penggerak ini yang akan memutuskan jenis mode mana yang perlu digunakan. Semua berlasuk full otomatis dan halus, sehingga yang perlu Anda lakukan, hanya masukkan gigi saja, dan injak pedal gas dan juga pedal rem. Sangat mudah ya? Tentunya dibanding mobil bermesin bakar saja, mesin hybrid pada Almas Hybrid ini akan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang jauh lebih irit. karena mesin bakarnya hanya akan menyala ketika dibutuhkan saja. Begitu juga rasa berkendaranya akan terasa lebih bertenaga dan responsif dibanding di mobil bermesin bakar saja, karena torsi motor listrik yang langsung memuncak di saat Anda menginjak pedal gas. Best of both worlds? Tentu saja! Lalu bagaimana dengan keamanan dan keselamatannya? Seperti Almas RS, Wooling Almas Hybrid pun telah dilengkapi fitur keselamatan yang sangat lengkap, yang bukan hanya membuat perjalanan Anda semakin aman, namun juga semakin nyaman. Yang pertama adalah fitur ADAS, atau Advanced Driver Assistance System yang memanfaatkan kamera di balik spion tengah ini dan sensor radar di depan ini, membuat Almas Hybrid memiliki berbagai set fitur keselamatan aktif yang dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya kecelakaan. Contohnya, Forward Collision Warning yang akan mendeteksi jika ada resiko tabrakan dengan kendaraan atau penjalan kaki di depan kita dan nantinya kita akan diberi peringatan bunyi dan visual. Jika tidak sempat melakukan pengereman, maka fitur Automatic Emergency Braking akan mengambil alih dan secara otomatis akan melakukan pengereman darurat. Jika kita sudah sempat mengerem, namun gaya pengeremannya terdeteksi kurang, maka Intelligent Hydraulic Braking Assistance akan membantu menyesuaikan gaya pengereman sesuai yang dibutuhkan. Dan jika tabrakan tetap terjadi sekalipun, Collision Mitigation System akan memaksimalkan pengurangan kecepatan sehingga tingkat kerusakan dan keparahan cenderanya dapat dikurangi secara maksimal. Kemudian ada Lane Departure Warning yang dapat mendeteksi jika Almas Hybrid ini bergerak keluar lajur tanpa menyalakan lampu sein dan kemudian memberikan peringatan visual dan juga bunyi. Dan untuk melengkapinya, ada juga Lane Keeping Assistance yang jika diaktifkan, akan menjaga laju Almas Hybrid ini untuk tetap berada di dalam laju. Namun yang memberi kenyamanan maksimal tentunya adalah Adaptive Cruise Control yang dapat mendeteksi dan menjaga jarak dengan kendaraan di depan kita. Fungsinya misalnya di jalan tol, pengemudi dapat melepas pedal rem dan pedal gasnya karena Almas Hybrid ini akan menjaga kecepatan yang telah kita set sebelumnya. Sekaligus juga dapat menjaga jarak dengan mobil di depan kita. Dan Adaptive Cruise Control ini juga telah dilengkapi dengan Intelligent Cruise Assistance dan Traffic Jam Assistance yang artinya kita dapat menjaga jarak dengan kendaraan di depan hingga kendaraan di depan kita itu berhenti. Dan kita pun akan ikut berhenti. Ketika kendaraan di depan mulai jalan lagi, Almas Hybrid ini pun akan otomatis kembali berjalan untuk menjaga jarak yang sudah kita set tadi. Terbayangkan seberapa nyamannya perjalanan ketika di kemacetan pun tidak perlu menginjak pedal rem atau pedal gasnya sama sekali. Selain adas, fitur keselamatan Almas Hybrid lainnya juga tidak kalah lengkap seperti airbag depan dan samping, rem ABS-ABD, electronic stability control, hill hold control, tire pressure monitoring system, hingga kamera 360 derajat yang dapat memonitor keadaan menyeluruh di sekitar mobil. Tentunya bukan hanya aman. Wooling Almas Hybrid pun juga dibekali berbagai fitur canggih yang akan membuat setiap penumpang merasa semakin betah di dalam mobil. Seperti wireless charger. Yang artinya, smartphone Anda yang kompatibel cukup diletakkan saja di sini dan baterainya akan langsung ter-charge tanpa perlu menggunakan kabel. Kemudian, setiap anggota keluarga Anda pun pasti dapat mengisi baterai gadget kesayangannya berkat adanya satu power outlet 12V di dalam konsol tengah, satu USB port di depan, satu USB port di baris kedua, dan satu USB port di baris ketiga. Telinga penumpang juga pasti akan dimanjakan dengan sound system premium dari Infiniti. Begitu pula, kepraktisan sampah kemudi akan terbantu dengan hadirnya electric parking brake dan automatic vehicle hold. Begitu juga sistem perintah suara berbahasa Indonesia yang pertama dan satu-satunya di industri otomotif Indonesia, yaitu WIND, atau Wuling Indonesian Command, yang memudahkan pengoperasian banyak sekali bagian di dalam mobilnya tanpa perlu menyentuh apapun. Contohnya, untuk membuka jendela seperti ini. Halo Wuling. Halo. Buka jendela pengemudi. Oke, membuka jendela pengemudi. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela pengemudi. Oke, menutup jendela pengemudi. Dan seperti Almas RS dan New Cortez, Almas Hybrid juga memiliki fitur super canggih yang membuatnya terpau jauh di atas setiap mobil lain di kelasnya. Ini bisa dilihat dari emblemnya yang berwarna silver, yang artinya, Almas Hybrid ini terhubung dengan internet dan dapat Anda kontrol banyak sekali fungsinya dari mana saja hanya dengan menggunakan smartphone Anda. Tentunya selama ada koneksi internet. Sistem ini disebut IOV, alias Internet of Vehicle, atau Wuling Remote Control App. Misalnya, Anda dapat menyalakan mesin AC mobil terlebih dahulu untuk mendinginkan kabinnya sebelum Anda masuk ke dalam mobil. Anda juga dapat membuka atau menutup jendela. Melihat lokasi Almas Hybrid Anda dan masih banyak lagi. Semua cukup dilakukan menggunakan smartphone Anda dengan aplikasi My Wuling Plus saja. Kemudian, Almas Hybrid juga memiliki fitur Bluetooth Key. Pada dasarnya, Bluetooth Key ini dapat menggantikan remote kunci mobil aslinya ini dengan smartphone Anda. Sehingga Anda dapat meninggalkan kunci Anda di rumah atau dimanapun dan selama smartphone Anda di bawah, kunci mobilnya dapat dibuka dan mesinnya dapat diakkan. Canggih ya? Bagaimana menurut kalian soal Wuling Almas Hybrid ini? SUV gagah ini bukan hanya dibekali fitur keselamatan dan kenyamanan yang sangat lengkap saja, namun juga menawarkan sistem Hybrid yang canggih yang dapat memberikan rasa berkendara lebih nyaman dan performa lebih baik dibanding SUV bermesin bakar biasa. Penasaran untuk coba langsung? Yuk, kami tunggu ya di dealer Wuling terdekat di kota Anda untuk langsung merasakan sensasi Almas Hybrid ini. See you next time! Halo Wuling! Halo Wuling! Halo Wuling! Halo Wuling! Terima kasih.